8 Kendaraan Laut Tanpa Awak Turkiye, Albatros S, lakukan misi kolaborasi otonom berjamaah. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turkiye, pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 akhirnya merilis video terbarunya. Yang memperlihatkan aksi 8 Kendaraan Laut Tak Berawak Albatros S, melakukan pelayaran otonom secara bersama. Terkait keberhasilan hal tersebut, Presiden Industri Pertahanan Turkiye, Abah Haji Ismail Demir dalam sebuah pernyataannya pasca melihat kolaborasi 8 Albatros menyebutkan, Kami terus mengembangkan kendaraan laut tak berawak dengan otonomi tinggi dan memperluas keluarga Ida kami. Pada fase ketiga proyek, kami menerapkan arsitektur 8 kawanan. Albatros S. Ida Herd sukses melakukan tugas yang berbeda. Mulai dari sub tugas individual, sub kawanan, kemampuan untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan, misi deteksi dan pemindaian area luas, misi pengawalan, hingga misi pengejaran pada kendaraan yang mencurigakan. Dimana hal tersebut diambil, untuk mencegah risiko pada sistem berawak. Hingga kami mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi tanpa awak di darat, laut, dan udara, Ibu Presiden Industri Pertahanan Turkiye menyebutkan. Pada video kali ini, admin tidak akan memberi penjelasan terkait spesifikasi Albatros S, karena telah dibahas pada beberapa video sebelumnya. Namun, yang harus diketahui drone laut ini sama seperti ulat. Dimana Albatros nantinya juga akan memiliki beberapa varian berbeda tergantung dengan misinya. Mulai dari Albatros misi penyerangan yang memiliki sistem senjata dan rudal. Albatros anti kapal selam dengan torpedo Orca. Albatros untuk misi penyelamatan. Hingga Albatros yang dilengkapi dengan sistem anti peperangan elektronik. Bayangkan bro, jika Turki menciptakan sistem kapal selam mini kamikaze dengan hukum ledak 10 kali lipat torpedo. Maka sudah dapat dipastikan, era kapal perang dan kapal induk akan tumbang. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turkiye.